Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Superjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Superjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 12 Januari 2021. Tema Renungan dan saat teduh kita hari ini dengan judul Ketika Badai Belum Berlalu. Ketika Badai Belum Berlalu. Firman Tuhan terambil dalam Masmur 37 ayat 23 sampai dengan ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami bersyukur bahwa Tuhan tidak menjanjikan kapan badai itu akan berhenti. Namun Tuhan menjanjikan kehadiran Tuhan di dalam setiap badai kehidupan seberat apapun. Engkau selalu hadir, engkau menopang dan tidak membiarkan kami terjatuh sampai tergeletak. Tuhan selalu memberikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan ketika badai berlum berlalu. Setiap manusia pada dasarnya memiliki sebuah sikap hati bahwa masalah, kesulitan, problem kehidupan ini lebih cepat selesai. Itu menjadi lebih baik. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan yang menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa Tuhan izinkan badai dalam kehidupan kita ini? Kalau kita tidak memahami mengapa Tuhan memberikan izin badai kehidupan ini diberikan kepada kita, diizinkan terjadi kepada kita, menyentuh kehidupan kita. Maka pertanyaan ini hanya tetap menjadi sebuah pertanyaan yang tidak akan menemukan jawabannya. Yaitu kenapa harus ada badai dalam kehidupan ini? Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Sekalipun kita mendapatkan jawabannya, kita selalu tidak akan pernah puas dengan jawaban sebenar apapun yang diberikan oleh Allah. Karena sifat manusia pada dasarnya dari terlahir sampai kita meninggal, kita memang tidak menyukai kesusahan. Kita tidak menyukai kesulitan. Kita juga berjuang bagaimana menghindari masalah dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan badai dalam kehidupan kita? Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, yang pasti jawabannya adalah bahwa di dalam setiap kesulitan apapun dikatakan bahwa Tuhan itu tidaklah membuat kita sampai tergeletak tak kalah saat jatuh. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan akan menjadikan kita sebagai pemenang-pemenang melewati setiap kehidupan yang sulit di dalam dunia ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, Pak Pendeta itu tidak memberikan jawaban. Pertanyaannya, kenapa harus ada badai? Memang kalau saya katakan, apakah ada jawaban yang pasti? Yang memenuhi harapan dan sesuai dengan keinginan kita? Tidak ada. Namun kalau kita boleh belajar, kalau badai itu adalah sebuah pelatihan, kalau badai itu adalah sebuah sarana yang membuat kita menjadi maju, menjadi kuat, menjadi dipakai oleh Tuhan, menjadi orang yang pada dasarnya nanti menjadi orang-orang yang berkualitas, di dalam karakter, di dalam iman, di dalam mental, di dalam seluruh aspek kehidupan yang membuat kita memiliki begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup. Maka itu adalah modal yang paling luar biasa untuk memberkati dirimu dan juga untuk memberkati orang lain. Saya sangat suka sekali itu menyaksikan perlombaan atletik. Perlombaan atletik itu adalah bagaimana perlombaan siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling tinggi. Itu atletik. Siapa yang paling cepat adalah lomba lari. Siapa yang paling kuat mungkin angkat beban, angkat besi. Lalu siapa yang paling tinggi, ya lompat tinggi. Untuk menjadi orang yang kemudian paling cepat, paling kuat, dan paling tinggi, di dalam mencapai seluruh kehidupan ini, kita akan berhadapan dengan masalah-masalah. Latihan yang semakin berat. Bukan dikurangi. Saat ini kita berlatih-berlari satu kilometer. Minggu depan dua kilometer. Minggu depannya lagi tiga kilometer. Seterusnya. Dan bebannya pun semakin berat. Kalau Anda belajar angkat beban di gym, Anda harus terus mengangkat semakin berat dan semakin berat lagi. Mengapa kita rela menerima semuanya itu? Karena kita tahu, kita akan jadi pemenang. Kita akan menjadi orang yang berkualitas di dalam kehidupan ini. Kita menjadi orang yang terampil. Kita menjadi orang yang punya pengalaman hidup yang banyak. Lalu kalau sudah mendapatkan semuanya itu, kita menjadi terampil. Kita menjadi berkarakter. Kita menjadi iman yang kuat. Karena Tuhan memanggil kita memang untuk memberkati orang lain. Dan yang paling pertama, engkau sendiri yang diberkati. Jadi, kalau engkau bisa berlari lebih cepat, mengangkat beban lebih berat. Engkau melompat lebih tinggi. Siapa yang paling pertama diberkati? Adalah dirimu. Dan kalau engkau menghadapi masalah-masalah kehidupan yang sulit di bawah kemampuanmu. Yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Maka itu menjadi sangat ringan buat engkau. Dan menjadi sangat berat buat orang-orang yang tidak pernah terlatih. Yang tidak pernah berjuang bagaimana berlari lebih cepat. Bagaimana mengangkat beban lebih berat. Dan bagaimana bisa melompat lebih tinggi. Buat mereka yang ada di bawah yang tidak pernah mau berlatih. Yang kemudian menghindari problem-problem badai hidup ini. Maka dia akan tetap di sana. Dan itu menjadi kesulitan. Kesusahan hidup yang luar biasa. Kesusahan hidup kita mungkin kalau kita kategorikan angkanya lima. Begitu berat karena kemampuan kita masih tiga. Tuhan tambahkan dua. Tuhan tambahkan satu lagi menjadi enam. Engkau sanggup melewati lima. Namun tak kala engkau sudah melewati sebuah pergumulan hidup. Angka sepuluh. Engkau akan sanggup melewati yang namanya angka tujuh, delapan, dan ke sembilan. Kalau kita berprinsip tentang masalah hidup. Badai hidup itu dari unsur matematika. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kapan belajar itu selesai. Tergantung. Anak-anak kita mau selesai belajar. Kalau selesai SD sekolah dasar enam tahun. Kalau Anda mau menyelesaikan sampai sekolah menengah atas dua belas tahun. Kalau Anda ingin sampai menjadi seorang dokter, itu dua puluh tahun. Kalau menjadi seorang profesor, jangan-jangan sampai kemudian masa tuamu saja. Engkau baru menyelesaikan sebagai profesor. Jadi berapa lama belajar itu? Sangat tergantung. Berapa banyak kualitas dalam hidup kita akan meningkat, itu menunjukkan juga berapa lama kita akan belajar di dalam proses melewati badai-badai pengujian. Semua kualitas kehidupan itu melewati pengujian yang semakin berat. Dan kita kemudian akan menjadi pribadi yang bisa berlari, yang Anda bisa berlari semakin cepat, mengangkat beban semakin berat, dan melompat itu semakin tinggi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, namun tatkala badai ini memang belum berlalu. Tuhan menjanjikan di dalam Masmur 37 yang sudah kita baca tadi. Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau engkau diberikan masalah tujuh, sementara engkau sanggup lima, Tuhan tambahkan dua. Kalau engkau diberikan masalah sepuluh, dan engkau cuma sanggup enam, Tuhan tambahkan empat. Itulah Allah kita yang luar biasa, apapun masalah kehidupan kita, ekonomi, kesehatan, problem rumah, tangga. Bersandarlah kepada Allah, kalau badai ini memang belum berlalu, maka Tuhan sedang menolong kita untuk berlatih dalam kehidupan ini. Bagaimana berlari lebih cepat, bagaimana mengangkat beban lebih berat, dan bagaimana Anda bisa melompat lebih tinggi dalam kehidupan ini menjadi semakin baik dan semakin baik lagi. Badai hidup itu misteri. Tidak pernah kita akan dapatkan jawaban yang sangat memuaskan keinginan kita. Namun jika kita mempercayai, kalau badai itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yang pertama, Tuhan akan menolong kita memenangkan setiap problem dan masalah dalam kehidupan ini. Yang kedua, kalau badai hidup itu Tuhan izinkan, Tuhan sedang melatih engkau berlari lebih cepat, mengangkat beban lebih berat, dan melompat semakin tinggi. Dan Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi berkat, menolong orang lain, memberkati orang lain, karena engkau sudah melewati sebuah proses kehidupan yang jauh lebih berat daripada orang-orang lain. Shalom, mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga hambau berdoa, Buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah rintangan, problem, kesulitan di dalam hidup ini, Tuhan bukakan jalan, buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Bapak yang di dalam sorga, berikan kepada kami sebuah pemahaman yang benar, jikalau di dalam kehidupan ini, badai itu belum berlalu. Tuhan punya kehendak untuk kami bisa berlari lebih cepat, mengangkat beban lebih berat, dan melompat semakin tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Sekalipun badai belum berlalu, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menguatkan engkau. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.